Kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih dekat lagi, amin surat aku ya, Allah kita itu tidak terbatas ya, jangan merasa sudah ngerti, sudah tahu, ya surat aku ya, makanya yang digunakan istilah mengetahui, mengenal Allah itu ginnusku, itu mengenal karena relationship, apa Indonesia, relationship, mengenal karena memiliki hubungan, jadi dulunya tidak kenal terus menjadi kenal gitu, bertahap, berelasi, karena berelasi tambah lama, tambah kenal, tambah kenal, saya mau tanya Anda sudah kenal saya, Anda sudah kenal saya berapa tahun, saya masuk sini 2006, saya ingat itu, karena saya waktu masuk sini, saya buka usaha saya di RUKO, kontraknya barengan itu, saya ingat 2006, tahun berapa ini, 2022, berapa tahun kira-kira, 14 tambah 16, Anda sudah kenal saya 16 tahun, tapi seberapa kenal Anda kepada saya, nah itu lah surat aku, ya selama ini kita berrelasi, tapi yang terbatas relasi kita, ya, dan mengenalan Anda kepada saya juga terbatas, apalagi pada Tuhan, gitu loh surat aku, makanya jangan merasa, uh seru aku, uh seru, uh seru, uh seru, uh seru, berungaruan, yang paling gawat itu mati setuju surat aku, banyak hari-hari terakhir itu orang berseru, Tuhan, Tuhan, waduh, Yesus bilang, aku gak kenal kamu, waduh, gak celaka, saudara merasa kenal Tuhan, ternyata, waduh Mbak Sebit, puji Tuhan ya, ya di situ enak, bacanya kelihatan malah ya, tapi ternyata aku gak ginosko kamu, aku gak kenal karena gak punya relasi dengan kamu, gitu loh, ya makanya kita belajar hari ini, kalau minggu lalu kita belajar, tapi gini, saya mau memang ini menggabungkan ya, antara pengajaran ya, dengan pengalaman gitu, kalau cuma pelajaran kok, saya juga sadar ya, itu kayak menjadi, ya kayak teori, kayak pengetahuan gitu loh ya, saya kepengen kita bisa menerapkan dalam hidup kita, makanya saya menggabungkan judulnya nanti mesti Allah Tritunggal terus, tapi ada kaitan dengan hidup kita, ya kalau sebelum-sebelumnya saya mengajarkan Allah Tritunggal di dalam penciptaan hidup kita, dalam permulaan hidup kita, bagaimana Allah menciptakan kita, dan itu Tritunggal, terus karena jatuh dosa, Allah menyelamatkan kita, Tritunggal juga ya, Bapak Putra Rokudus menyelamatkan kita, supaya Anda belajar keselamatan, tadi kita sudah nyanyi ya, harta yang terbesar dalam hidup kita adalah keselamatan yang Tuhan Yesus berikan, dan yang dikaruniakan itu oleh Bapak ya, di dalam Yesus Kristus, itu nanti kita akan semakin ngerti ya, jadi pelan-pelan belajar. Nah kita akan melihat, kalau minggu lalu saya sudah mengajarkan, diselamatkan oleh Allah Tritunggal ya, dari kematian ya, akibat dosa. Memang awal-awal saya mengajarkan permulaan ini tentang penciptaan, kok langsung uju-ujuh kematian ya, bayangkan orang baru diciptakan, sudah belajar kematian, kenapa? Ketika manusia diciptakan, manusia sudah terancam kematian, karena melanggar hukum, kita sudah belajar tentang dosa, dosa sedikit-sedikit ya, gak apa-apalah pelan-pelan. Cuma saya terhitunggalnya, gak nudut kemarin ya, saya masih membahas dosa itu aja, belum habis ya. Pelan-pelan ya, dosa itu bahasa Yunanenya Amartia, artinya itu, meleset dari sasaran, missing the mark, meleset dari tujuan, titik yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Ini loh tujuan hidup-tidik hidupmu, pengen kau berkuasa, kau serupa dan segampar dengan aku, berkuasa, diberikan, memenang, atas segala ciptaan Tuhan, tapi meleset. Dan melesetnya, itu bisa disimpulkan dua, cepat ya itu, gak usah saya buka ayatnya sebelumnya kan, itu yang pertama, meleset karena melanggar hukum Tuhan, ada hukum Tuhan, jangan dimakan, pohon ini, pohon ini dimakan apa, buah dari pohon ini, eh ternyata dilanggar, dimakan, kan meleset dari hukumnya Tuhan, jangan dimakan, kalau kamu makan, nanti kamu mati, meleset. Hukum Tuhan, kamu itu hidup seperti Allah, ya kan diciptakan serupa dengan gambar Allah, gambar Allah itu abadi, kekal, lah kok mati, ya kan meleset. Karena gara-gara dosa, yang kedua dosa itu selain melanggar hukum Allah, sedikit-sedikit tidak percaya, itu ternyata dosa, ya meleset, kamu harus percaya kepada aku, aku ini penciptamu, lo gak percaya, tapi kita melihat disitu gak percaya pada Yesus, apa hubungannya, kita udah belajar cepat aja ya, karena orang gak bisa sampai kepada Allah, kalau tidak melalui, Yesus meleset nanti, gitu loh. Saudara cari Allah, gimana caranya? Cari sendiri, gak ketemu. Cari sendiri, lewat dokun, lewat manusia, gak bisa. Harus lewat sang firman itu, firman, sang Allah yang jadi manusia, anak Allah, ya sang firman Allah jadi manusia, itu kira-kira gitu. Jadi melesetnya itu disederhanakan dua, meleset dari iman kepada Tuhan, karena manusia menolak Yesus, mereka menolak aku, gak percaya kepada aku, kata Tuhan Yesus ya, meleset dari iman, jadi dosa karena roh kudus nanti mengingatkan manusia, menginsafkan akan dosa, apa itu? Karena mereka gak percaya kepada aku, itu meleset lagi. Mereka merasa menyembah Tuhan, ternyata bukan, gitu loh. Hati-hati loh saudara aku, karena Yesus ngomong di luar aku, akulah jalan kebenaran di luar aku, bukan. Makanya hanya Yesus yang bisa tunjukkan jalan itu, karena dia datang dari Allah, gitu loh. Ya, kira-kira begitu. Oke, itu aja mesti baru membahas Allah dan Yesus ya, itu sudah mulai ditunggal, duitunggalnya dulu ya, roh kudusnya mesti ketinggalan, nanti kita akan masuk. Kita udah belajar, ternyata manusia karena meleset, karena dosa, upah dosa maut, apa ini namanya, apa kemana, Roma 6, 23, ini ingat-ingatnya, upah dosa adalah maut, akibat dosa, upah itu akibat gitu loh, gak usah ruwet-ruwet, akibat dosa maut, maut itu kematian, tanatos, sama, akibatnya maut itu kematian, jadi manusia itu ngalami kematian akibat dosa, jadi kita ngerti, kenapa orang itu mati, karena, maut, eh sorry, karena dosa, jadi, pasti mati, termasuk orang Kristen, saya tunjukkan ini, tadi saya, Roma 8, ayat, ii Roma, bentar ya, Roma 8, ayat yang ke, 10, saya ngapel ayat itu, kadang gak apel-apel, termasuk orang Kristen, yang dalam Kristus, jadi bukan tentang-tentang orang Kristen, ini kematian pertama ya, saya masuk ke sini dulu, kematian pertama, baca, waduh, Mbak Septin, tetapi, jika Kristus ada, di dalam kamu, Kristus ada dalam kamu, ini bukan cuman sekedar, orang ber KTP Kristen, ini bukan cuman, KTPnya dok Kristen, tapi Kristus, ada dalam hidupnya, Kristen itu artinya, pengikut Chris, Kristus, lucu secara-cara, kadang di Youtube, maafkan ya, kalau saudara-saudara seberang, kan nabinya itu, agamanya Islam, jadi, semua ikut, nah ini, orang Kristen, kok agama Kristen, Yesus itu gak agama Kristen, itu orang roh, kok Kristen itu artinya, pengikut Kristus, masa Yesus ngikuti dirinya sendiri, kacau, jadi, Yesus itu bukan beragama Kristen, Yesus gak punya agama, justru Yesus itulah, saudaraku, sumber daripada iman, gitu loh, jangan bilang, Yesus agamanya apa, ngomong-ngomong, Kristen itu artinya, pengikut Kristus, datang kepadaku, lihat Yesus itu, mari datang kepadaku, datang, 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 ditarik, supaya datang, sampai kepada Bapak, Bapak gitu, jadi jangan bingung, kamu kok ada, itu gendeng, orang, kamu kok agama Kristen, Yesus itu gak agama Kristen, kalau buat contoh, lu Yesus itu sumbernya, ya apa sih, ngamur, ini luar biasa, tapi jika Kristus ada, dalam kamu, ini gak cuma Kristus, Kristus itu bahkan ada, di dalam, nanti kita sampai, nanti ada pelajaran tersendiri, untuk ini ya, bagaimana Kristus ada dalam kita, jadi Kristusnya beneran ini, sungguh-sungguh, gak cuma KTP-nya saja, maka, maka, tubuh memang mati, karena dosa, tubuh memang, mati karena dosa, jadi jangan berpikir, karena pendeta, gak mati, ini mati, karena dosa, nanti kita belajar, ke sana gitu, ini makanya disebut, tubuh dosa, makanya nanti tetap, nanti tubuh ini, memang harus mati, itu kematian pertama, minggu lalu kita belajar, nanti mau diganti, tubuh yang bah, baru yang gak bisa mati lagi, itu nanti kita belajar, itu juga, luar biasa dalam Kristus, tetapi, tetapi, roh adalah kehidupan, oleh karena kebenaran, jadi yang mati adalah, tubuhnya, tapi roh muhi, hidup, makanya Yesus ngomong, minggu lalu kan, Yohanes 11.25, akulah kebangkitan dan hidup, padahal siapa percaya kepadaku, dia akan hidup, walaupun ma, mati kan bingung, kamu mati masih hidup, kamu tetap hidup, walaupun kamu mati, maksudnya ini, jadi yang mati itu, tubuhnya, yang hidup roh, rohnya ini namanya, kematian per, sekarang saya lanjut, diselamatkan, oleh Allah Tritunggal, moga-moga Tritunggalnya nyampe, ini mesti membahas dosa, karena, diselamatkan Allah Tritunggal, dari kematian yang kedua, ini kita belajar, kematian yang kedua, itu adalah kematian kekal, jadi kematian yang pertama itu, kematian itu, tubuh, kalau minggu lalu saya ajarkan, saya kasih ayat lengkap, kembali ke, debu, tubuh ini kembali ke, debu, roh kembali kepada, kan masih hidup, pencipta, roh nanti ketika kembali kepada pencipta, itu nanti disimpen, saya pakai bahasa gampang, disimpen itu ada, dua tempat, yang percaya Yesus, saya harus ingat ini, ada di mana, Firdos, Firdos itu, bukan obat penumbu kumis, ada mereknya Firdos itu, Firdos itu Paradiso, itu dari, bahasa Arab Firdos itu, itu terjemahan dari bahasa Yunani Paradiso, Paradiso, Firdos, sambil sama ya, Paradiso, bahasa Inggris Paradise, 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 saya giri saya, belepotan, Paradise itu lah, Faradiso, Firdos, Taman Eh, Taman Eden itu lah, ya terjemahan, diterjemahkan Taman Eden itu, dari Paradiso itu, Firdos, jadi bersama Yesus, nah yang tidak, percaya Yesus, tidak di dalam Kristus, rohnya, kembali kepada Bapak, disimpen dulu, di mana, alam maut, hadis, bahasa Inggris nantinya, tulisannya Hades itu lah, suruh aku, masalah ini, masalahnya bahasa Inggris, suruh aku, Hades, bahasa Inggris itu beda, Yunani, saya belajar Yunani, Yunani nya, Yunani tidak ada H, tidak ada, H, H, Hadis, itu E nya, bacanya I, karena Iota, Ita, jadi gitu, ya hadis, di alam maut, nah ini kita akan lihat, ayo kita lihat, sama kematian kedua ya, nah baru nanti belajar penyelamatannya, oleh alat tritunggal, cukup ya, walaupun ini kayaknya, pengetahuan, oh tapi penting suruh aku ya, saya pernah, ini pengalaman saya suruh aku ya, saya pernah, sumpah suruh aku, sumpah hidup, masih mahasiswa mungkin ya, tidak tahu mahasiswa, masih muda, tapi ya putus asa, pokoknya tidak tahu, saya lupa kare-kare apa itu, terus apa, pokoknya suntuk banget hidup, ini kok kayaknya, waduh gelisah, galau lah, bahasa sekarang galau ya, sampai suruh aku tidak tahu, saya kok dibawa tuan, bayangkan orang galau, saudara sampai hari ini, masih meremungkan firman Tuhan, siang malam, ayo ya, wah kalau tidak gitu, ya apa suruh aku, lah saya itu, di-tuntun Tuhan, ya mas Heru, saya bimbing, baru membaca kan, Yohanes, tapi gini mas Heru, kalau roh kudus bimbing, bawa kemana, ikutin, nanti halus raku, tapi jangan gini, dulu kan buku ya, kalau sekarang kan, saya pakai ini ya, dulu buku itu, dalam nama Yesus buka, saudara ku, nanti keliru, celaka lah kamu, waduh Tuhan, salah mu dewe, buka ngamur, bukan gitu, saya itu dipimpin Tuhan kok, gini rasanya, ini, ini, ada kayak dorongan, nanti saya kali-kali akan, ajarkan tentang dorongan roh, wadah kita, wadah banget, dorongan roh, tidak tahu ada yang mendorong, untuk membuka wahyu, aneh saudara ku, orang ruwet hidupnya, lagi sumpah, tidak tahu, saya putus cinta, atau lagi ga, pokoknya ga lho, itu yang sering, nangis-nangis, putus cinta, ojo di bandeng, bandeng, itu pasti teriak banget, kalau di depot nyanyi, itu tidak tahu, dibawa ke wahyu, saudara ku, aneh loh, sampai satu kali, akhirnya saya baca, saya baca, wow, saya baru ngerti, ternyata gini, wahyu itu kan akhir, daripada kehidupan semua, termasuk hidup kita, loh, ending, kalau film itu, tamatnya, saudara ku, wow, saya lihat, tamatnya ini luar biasa, hidupku nanti seperti ini, di dalam Yesus, itu langsung, makanya baca wahyu itu, jangan negatif terus, saudara ku, banyak yang, saya takut Pak, kalau buka wahyu, siapa bilang, kita nanti lihat wahyu ini, saudara ku, bukan mas wahyu, ini, ini revelasi, kitab wahyu, luar biasa, yuk kita lihat, tentang kematian kedua, saudara, bisa terhibur banget, wah ternyata ya, jadi gini intinya, susah-susahnya hidupku, akhirnya nanti lu bahagia, lu cerah ku kira-kira, bahagia, kawin, gak kawin, waktu itu belum kawin, mas juga ya, sekarang gak bingung dia, ngalahkan saingan saat itu, tapi itu gak mau kalah, nanti saya bisa lebih baik, motivasi ya, jangan takut gitu loh, dunia gak selebar, apa orang Jawa bilang, daun kelor, daun kelor itu saya gak pernah lihat, ini segini, kecil ya, dunia itu gak selebar daun kelor, kecil banget, di Alkitab kan, biji sesawi ya, di Jawa daun kelor, itu daun kecil banget, dunia itu gak selebar daun kelor, tenang aja, luas banget Tuhan itu, dunia aja luas, apalagi pengharapan yang Tuhan berikan, pasti luas gitu loh, gak usah khawatir ya, itu gak tau terhibur dengan wahyu, oh iya, akhir hidup saya itu, coba baca wahyu pasar terakhir, 22 itu, wow, itu luar biasa banget, kita nanti bersama Tuhan akhirnya, gak apa-apa, ditolak kita, hidup sini, apalagi juga ditolak kerja sana sini, habis dipeh akam, kita lupa itu, gara-gara apa, wah iya ya, mati-matei, orang gitu loh, masalah paling berat itu, misalnya, gak usah makan, saya kan sering ngomong, keluhan, paling mati, misalnya, kelaparan akhirnya, mati, mati, sakit, mati, terus habis mati, itu loh, kita dalam Tuhan, ini loh, makanya biar ngerti, kita dalam Tuhan, setelah mati, kalau setelah kematian pertama, tubuh kita memang hilang, kembali ke debu, rohnya masih hidup, tapi bersama Yesus di, mirdos, barang, terus nanti setelah itu ada, ini tuh, ada namanya kematian kedua, yang luar biasa kita gak ngalami, ya, coba kita lihat dulu, kematian kedua itu sebetulnya adalah kematian yang ditunjukkan, untuk, antikris, dan iblis, tapi orang yang ngikut, katut, kira-kira begitu, coba lihat dulu, di sini, ayu 2.11, saya harap menutup ya, ayu 2.11, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan, apa yang dikatakan roh, kepada jemaat-jemaat, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa, oleh kematian yang kedua, jadi kematian yang kedua itu, gak akan dialami, oleh orang-orang yang menang, tapi yang gak menang, berarti gak, ngalami, tapi saya tunjukkan, ini bukan interpretasi ya, jadi kematian kedua itu, apa akan dialami, oleh orang-orang yang kalah, gak menang, yang menang gak akan menderita, gak akan ngalami gitu loh, nanti maksudnya apa, karena kematian kedua ini, bukan untuk orang yang menang, di dalam Kristus, ini untuk siapa, antikris dulu, menangkan antikris, tapi saya gak, perdalam akhir jaman ya, nanti ruwet, panjang baca antikris, antikris itu manusia, luaraku, jangan salah, disebut binatang, tapi tebis di sini, coba wayu 19, ayat 20, wayu 19, ayat 20, maka, maka tertangkaplah binatang itu, ya ini nanti, sudah saya baca sendiri atasnya, itu antikris ya, kalau nanti kepanjangan, kalau saya buka, binatang itu, dan bersama-sama dengan dia, nabi palsu, sama-sama dengan dia, nabi palsu, jadi ada antikris, disebut binatang itu, disebut binatang, 666 itu, terus punya nabi, nabi juru bicaranya, nabi itu juru bicara, nabi yang benar juru bicaranya Allah, ini juru bicaranya antikris, dan antikris ini anteknya iblis, jadi saya ini maaf ya, ini teman hamba Tuhan saya itu, hamba Tuhan kenalan saya bilang, ini ya, iblis itu niru tritunggal, jadi iblis, antikris sama nabi palsu, wah mas juga yang sudah sering mendalami, akhir jaman ini, senang dia, sekarang jarang mas juga ya, ya niru-niru, nanti iblisnya bahas nanti, ini ada antikris, jadi antikris itu manusia, niru-niru, nanti disembah, seluruh dunia, malah jelaskan antikris, jadi panjang, tergoda, tertangkaplah antikris itu, binatang itu, dan bersama-sama dia, nabi palsu ditangkep itu, yang apa? yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, terus, dan dengan demikian, tanda-tanda itu mucija, tanda-tanda ajaib, buat mucijat, makanya surahku jangan heran, dukun ya bisa buat, enggak tahu nyembah siapa itu, banyak orang Kristen, nanti saya tunjukkan, orang Kristen yang sering okultisme, nyembah berhala, nyembah berhala itu ilah-ilah, di luar ala yang benar, hati-hati, itu nanti masuk golongan kematian yang kedua, buat tanda-tanda, buat tanda-tanda ajaib, wow ini hebat, dulu sering ya di TV dunia lain, saya enggak suka, membuat orang, kenapa enggak cari dunia, dunia surgawi, dunia lain malah, itu hati-hati, okultisme, kalau kita sebut itu okultisme, kita tersesat oleh roh-roh jahat, roh-roh iblis, roh-roh jahat ya, ok, tanda-tanda depan mata, dengan demikian, dengan demikian, ia menyesatkan mereka, menyesatkan mereka, yang telah menerima tanda dari binatang itu, dan yang telah menyembah patungnya, menyembah berhala ini tadi, menyembah anti-kris, itu nanti, loh saudara, cuman saya enggak ada waktu nanti jelasin, nanti lain kali kita bahas ini, itu luar biasa itu, kejadian waktu itu, ini kadang kita baca gini, itu nanti hal-hal, ini sudah mulai tanda-tanda kelihatan, tanda-tanda loh ya, bukan berarti saya bicara, itu nanti ada orang itu, enggak bisa menjual, enggak bisa membeli, karena enggak punya tanda dari anti-kris, orang enggak bisa berekonomi, kalau tanpa tanda anti-kris, coba saya pernah, ini bukan berarti anti-kris loh ya, saya dulu pernah, zaman itu ya makro, sudah enggak ada, itu orang, kalau enggak punya kartu anggota, enggak bisa belanja, maksudnya itu, bukan berarti makro, sekarang sudah bangkrut, tapi ya, itu zaman saya, umur berapa itu, jadi walaupun itu kan lagi booming waktu itu, enggak tahu, saudara, yang lebih tua dari saya kan, pernah dengar enggak, bu Sri, makro, mungkin di Surabaya aja, mungkin di Mojokerto belum ada, jadi Anda mau punya uang, mau beli enggak bisa, harus punya kartu anggota itu, contoh waktu itu, dan itu barangnya murah-murah, apa-apa, kayak gitu loh, ya kira-kira, itu kok sudah gambaran-gambaran, kayak gini, kira-kira nanti, mau punya uang pun, kamu mau beli enggak bisa, mau jual enggak bisa, karena kamu harus, jadi kelompoknya ini, kira-kira begitu, kayak vaksin ini, kalau seorang enggak di vaksin, enggak bisa kemana-mana, enggak bisa masuk, biskop misalnya, enggak bisa masuk ke mal, misalnya kan, ini bukan berarti vaksin, itu anti-kris, enggak, ini kan kira-kira itu seperti itu, Anda mau masuk mal, saya punya duit, Anda buka duit, saya gebok, enggak peduli, karena peduli lindungmu, enggak bisa masuk, enggak gitu, aku mau beli, kamu bukan kelompok anti-krim, enggak punya tanda, enggak bisa, kira-kira, tapi bukan vaksin, vaksin kemarin, poster, kira-kira anak saya, sudah, harus ngejar katanya, harus di poster, ya, cukup cepat, sampai Sidoarjo, 24 jam katanya, ngantuk-ngantuk, orangnya nyuntik, enggak tahu ya, muka-muka, ya ini saudara, nanti terjadi seperti itu, dan keduanya, nah ini, keduanya itu binatang dan, Nabi palsu, di, dilemparkan hidup-hidup, hidup-hidup, karena ini roh, ya terus, ke dalam lautan api, yang menyala-nyala, oleh belerang, dilemparkan hidup-hidup, ke dalam lautan api, bukan lautan biru, lautan api, yang menyala-nyala, oleh belerang, oke, terus sekarang Iblis, ini anti-gerisnya, pasal 21, ayat, sorry, pasal 20, ayat 10, tadi 19, ya ini pasal 20, ayat 10, dan, ini yang, yang keroknya ini, dan, dan Iblis, yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api, dan belerang, lautan api, dan, belerang, tadi binatang itu, dan Nabi Palsu, dilemparkan ke, lautan api, dan belerang, nanti ini, apa namanya, tadi ante-anteknya ini, ini apanya ini, bosnya ini, ini, yang keroknya ini, juga Iblis, yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api, dan belerang, yaitu, yaitu, tempat binatang, dan Nabi Palsu itu, jadi, sama, dibuang ke tempatnya, tadi siapa, binatang, Nabi Palsu bareng-bareng, dibuang di mana, dia tadi, lautan api, dan belerang, dan, dan mereka disiksa, siang malam, sampai selama-lamanya, disiksa, siang, ini istilah, terus menerus, selama-lamanya, kekal, saya, saya pernah ditanya, ada, saya pernah bimbing, satu kelompok pendua sahabat, wah, hidupnya, banyak susah, penderitaan, dan kita ngerti, belajar, sebagai Mbak-Mbak Tuhan, jangan salah ya, pencobaan yang kita hadapi ini, masalah-masalah ini, bukan datang dari Allah, jangan keliru loh ya, jemaat sini, tidak boleh ngomong, waduh, ini dicobai Allah, weh, ayatin di ngawur, pencobaan ini, saya tunjukkan kan minggu lalu, bukan dari Allah, bukan cobaan Allah ini, yang mencoba itu ada dua, iblis, itu sang pencoba, yang kedua, keinginan diri sendiri, keinginan, nanti kita akan bahas, minggu depan kayaknya, karena nanti sebelum mati ini, ternyata manusia itu menghadapi pencobaan, ada pencobaan-pencobaan, makanya saya tutup dulu, kehidupan, kita pertama hidup, diberkati oleh Allah Tritunggal, dengan kehidupan, kita mati pun, dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali oleh Allah Tritunggal, diselamatkan, yang kita belajar, nanti ini bicara kebangkitan, oke, siang malam, di lautan Nabilah, ini apa, kita lihat, sekarang dihubungkan dengan manusia, kelompok nanti, surah aku, sama Nabi Palsu, sama Antikris, sama Iblis, itu sebenarnya gini, kan ada orang peliru, oh sorry, tadi saya ngomong, kenapa ya, itu mendoa sahabat tadi, tanya, hidup saya susah, banyak tantangan Pak, ini Iblis, ganggu hidup saya, kenapa Iblis, enggak dibunuh sama Tuhan, kenapa Iblis, enggak langsung dibunuh, kok masih hidup, berkeliaran sampai hari ini, merusak hidup saya, rumah tangga saya, suamnya bawa lari orang, saya waktu itu garuk-garuk kepala, oh penjawab, dia ngerti semua, tapi ini Iblis kok, kan jahat Pak, kenapa enggak dibunuh, ya saya jawab, ya adalah, tapi ini konteksnya waktu itu ya, saya menghibur berikut kekuatan, tapi ini surah aku, ada waktunya, katakan segala sesuatu ada waktunya, 1, 2, 3, segala sesuatu ada waktunya, ada maksud Tuhan, kalau waktu itu saya jawab begini, Pak, kalau kita ini mau pertandingan, itu mesti latihan dulu, orang misalnya mau tinju, lawan Mike Tyson, apa, Chandra, lawan Mike Tyson, dulu yang terkenal, harus latihan dulu, harus cari sparring partner, dilatih, supaya nanti bisa menang, seperti Daud itu contohnya, sebelum dia ngalahkan Goliat, itu dilatih Tuhan, dia latihku, berperang, lagu lama-lama itu bagus ya, saya jarang nyanyikan ya, apa, dia latihku berperang, ya dilatih, jadi ku, bimbingku jadi pemenang, Daud ini dari Masmur, sebelum ngalahkan Goliat, Daud itu dilatih Tuhan, ngalahkan siapa surah aku, singa, kamu ngalahkan singa aja, belum, beruang, Daud itu ngembalakan berapa ekor, dua atau tiga, itu istilahnya dua atau tiga itu, ngerti enggak maksudnya, dua ekor dewasa, tiga anaknya, mungkin laki perempuan, apa, jantan, betina sama anaknya, dua atau tiga ekor, bayangkan dua atau tiga ekor, diganggu singa, diganggu beruang, mungkin kalau orang, enggak setia, tinggal lari surah aku, ala bapak, noh, sementing nyawa aku, Daud enggak, kalau ada yang, itu baca ya surah, ketika Daud, sorry, dombanya diganggu, Daud melawan, lucu ya kalimatnya itu, kalau diganggu apa, singa apa, aku tarik janggutnya, aku tarik, dicari, bayangkan, narik janggutnya singa, itu istilahnya, aku tarik janggutnya, bagus itu kalimatnya, lu buka lama nanti, ditunjuk, dilawan beneran, luar biasa Daud itu, makanya, laman goliat, bisa, Anda itu ya dilatih, melalui, Iblis itu buat latihan Anda, belum waktunya, itu yang pertama, jawaban kedua gini surah aku, saya kan sering lihat film, seneng lah lihat filmnya, Anda juga, tapi bukan drakor ya surah aku, ya drama Korea, oh suka, saya seneng action gitu ya, seneng, ya biasa, gini surah aku, apa, kalau bahasa Jowo lakon itu, Indonesia nya apa, jagoannya apa, jagoannya, bintang peran utama, ada enggak, saudara pernah lihat film, peran utamanya, jagoannya mati duluan, misalnya, saya suka film serial, 10 serial, seri pertama udah mati, ada enggak, misalnya, ya buyar filmnya, ibu saya kan, saya ikutin, saya lihat action ya, yang kerajaan-kerajaannya, seneng, yang kuno-kuno, saya, jagoannya terancam bahaya, wah mati, bu, bu, ini jagoannya mati, buyar film ini, setahal, gak mungkin, masuk kejagor jurang, masih hidup, terus yang kedua, musuhnya itu juga, enggak akan mati di awal, bener enggak, saudara, kalau film terus musuhnya, seri satu udah mati, ini film ini dibuat apa, jadi yang endingnya, terakhir itu, kadang film itu ada yang happy ending, ada yang, set ending namanya, set ending, yang happy ending, yang menyenangkan, sama yang menyedihkan, kalau happy ending, jagoannya menang, musuhnya, kalah, mati, tapi yang set ending, yang endingnya enggak bagus, ya jagoannya mati, tapi terakhir, musuhnya mati dulu gitu, terus dia ikut mati, kira-kira gitu, itu kan jadi terakhir gitu, ini kan wah, terakhir, ya iblis itu ada waktunya, jangan, Tuhan bunuh, saya lainnya, ada teman saya, tempat lain ini, sudah ya, ini waktu, mahasiswa, doa, aku bunuh iblis dalam nama, itu, keliru, tengking, tolak, bener, bunuh, yang bisa bunuh iblis itu, hanya Tuhan, dilempar ke lautan, makanya Yesus pernah ngomong, jangan takut sama manusia, manusianya bisa bunuh tubuhmu, tapi takutlah kepada Allah, yang bukan hanya bisa bunuh tubuh, tapi melemparkan kamu, binasa selama-lamanya, ini, iblis aja lo dilempar binasa, apalagi, ya, manusia yang, ini sekarang kita lihat manusianya, ini, ini tadi antikris, iblis, manusia, kita lihat, wahyu 20, eh 12, ini lanjutannya, jadi ini juga menjawab begini, kenapa Tuhan kok jahat, itu orang apa itu, yang universalism atau apa, yang, tidak percaya surga neraka, ya agama, makanya, saya sebut begini, agnostik, agnostik itu, bukan ateis, dia percaya Tuhan, tapi pengetahuannya kurang, agnostis dari genosis pengetahuan, tidak mengetahui, tidak percaya ada surga, ada neraka, kenapa, tidak mungkin Tuhan ciptakan neraka, karena Tuhan itu baik, wah aduh, hidup sembarang, sebetulnya neraka itu bukan buat manusia, Tuhan waktu menciptakan manusia, kan untuk hidup abadi, kan, serupa dan segambar, dengan Allah, berkuasa atas ciptaan, kan enggak ada, tak ciptakan, tak lempan neraka, enggak ada, enggak ada, ya, cuma ada peringatan, jangan dimakan, enak buah ini, modern, gara-gara makan itu, ikut modern, sama Iblis, sama Antikris, paham ya, jadi, saya harus mengerti Tuhan itu, baik sangat, baik neraka itu, lautan api yang menyala dan belerang, itu sebenarnya bukan untuk manusia, itu untuk, Iblis dan, Antik-antiknya, gitu saja lah, daripada repot, kan ada Iblis dan malaikat-malaikat, coba kita lihat ini, ayu 20 ayat 12 sampai 15, agak panjang, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, jadi ini, nanti orang-orang mati, besar dan kecil, ini menggambarkan bukan, orang gede, orang kecil, ini bermacam-macam, kelompok lah, ini ungkapan istilah ya, besar dan kecil, segala, orang yang pangkat, orang yang enggak, pokoknya namanya manusia, siapapun, besar dan kecil, kamu dulu di dunia kaya, mau apapun, satu kali akan berhadapan di depan tahta itu, lalu, lalu dibuka semua kitab, Handi kok keluar ya, biar takut, ini saya anu, biar bertobat ini, nanti kamu yang, bayar satu kamar, harus sabar, mimpin orang, lalu, lalu dibuka semua kitab, ke kamar kecil malah, dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, tidak bahas inilah panjang, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu, ada kitab, banyak mati kitab, ada kitab kehidupan, ada kitab-kitab yang, apa ya, perbuatan-perbuatan manusia tadi, sekarang gini, orang dihakimi menurut perbuatan-perbuatan, nanti aja deh, ayat 13, karena di Kristen itu ada dua masab, ada yang percaya keselamatan itu karena perbuatan, yang satu percaya karena iman, yang perbuatan ini, apa namanya, sorry, yang iman itu Calvinis ya, kelompok Calvinis namanya, yang ini Armenian, sebetulnya tidak perlu diperdebatkan, saya tidak suka Kristen ini, ribut saja kalau masalah-masalah, itu nanti, mengelompok kok, anu, jelas nanti, coba nanti dibaca ini, tambah jelas nanti, memang ini kita tangkep dulu, jadi ada kitab dibuka, berdasarkan perbuatan-perbuatan mereka, ya terus, lihat nanti, maka, maka laut menyerahkan orang-orang mati, yang ada di dalamnya, ini kesimpanan orang-orang yang mati ya, yang bukan di Firdos ini, dan, dan maut, dan kerajaan maut menyerahkan, maut itu tanatos ya, tanatos, kerajaan maut, hadis, menyerahkan, menyerahkan orang-orang mati, yang ada di dalamnya, tempat nyimpan orang mati, di dalam itu tadi, ini tempat penyimpanan, keluarkan semua, orang yang sudah disimpan, yang disimpan ini, apanya, tubuhnya, rohnya, tubuhnya tadi sudah kemana, wis, di tanah, ini rohnya, di tokno menyeh, itu orang-orang mati tadi, yang di dalamnya tadi, terus, dan, dan mereka dihakimi masing-masing, menurut perbuatannya, kita lihat, apa perbuatannya, kita tidak perlu perdebatkan, memang perbuatan itu ya, dihakimi, kalau tidak kan, makanya sampai Yesus ngomong, hati-hati dengan perkataanmu, perkataan sia-sia kan, dipertanggung jawabkan, semua perbuatan, ditanggung jawabkan, maka, Lalu, maut dan kerajaan maut itu, dilemparkanlah, ke dalam kelautan api, bukan cuma, orang-orangnya saja, mandi panggilan, takut dia mungkin, belum siap, maut, ya saya tidak nembak, cuma ini kan, apa, saya ngajar gini kan, nanti suruh lihat saja, Instagram atau, rekaman kan ada nih, Instagram, ya apa, kayak hairu ya, kesaksian dulu, kamu kalau saya khotbah dulu kan, apa, sebelum dilawat Tuhan, seperti ini, keluar mesti, sudah lah, haleluya, malasnya, sekarang lihat, duduk, catatan, lihatlah, makanya sekarang gini, perbuatan, kan kelihatan, hairu ini orang yang sudah diselamatkan Tuhan belum, memang dia percaya Yesus, perbuatannya kelihatan enggak, kelihatan enggak, kelihatan kan dia sungguh-sungguh, makanya kan ini sudah kelihatan, orang kalau sudah diselamatkan, kan oleh anugerah, karena iman, perbuatannya mengikuti, gitu loh maksudnya, loh kalau berdasarkan perbuatan, Tuhan Yesus berarti, wah aku baik, aku baik, bukan gitu maksudnya, bukan gitu, ya, nanti kita akan belajar, orang yang di dalam Kristus, perbuatannya, wow, disucikan, dikuduskan, ini manusia baru, manusia roh, sempurna, ya apa, sudah harus ngalami ini, ini enggak, saya ganti sampai Yesus datang, ini memang betul, ini ya tujuan hidup kita ini, jadi manusia baru, manusia yang rohani, manusia yang sempurna, mau apa lagi, menurut saya, sudah enggak ada lagi, saya cuma ngerti, tapi ini enggak ada habis-habisnya, kesana itu, oke, lalu maut dan kerajaan maut itu, dilemparkanlah ke dalam lautan api, lemparkan dalam lautan api, itulah kematian yang kedua, lautan api, lautan api, makanya tadi, berbahagialah mereka yang menang, mereka tidak akan menderita, dalam kematian yang ke, kedua, jadi kematian kedua ini, bukan untuk kita, makanya Yesus ngomong, barang saya percaya kepadaku, dia akan tetap hidup, walaupun mati, dia akan ngalami yang kedua ini loh, rohnya, jadi ini kematian roh, kematian kedua itu kematian roh, kematian pertama, kematian tubuh, makanya Yesus berjanji, ini agaran agama lain, enggak ada ini, maaf cari, orang yang menghina kekrisnaan, coba kamu belajar, ayo ketemu sini, sharing sama saya, ada enggak ajaran agama seperti ini, coba, percayanya orang krisen, enggak mau mendalami, matian roh, rohmu enggak akan mati, kalau mereka percaya inkarnasi, ada yang percaya inkarnasi, inkarnasi itu masuk, in itu masuk, karena itu daging, masuk dalam daging, ketika mati ya, nanti masuk lagi ke tubuh orang, wah ini repot, tubuh koceng, reinkarnasi itu loh, re, jadi re itu lagi, masuk ke dalam tubuh lagi, lah tubuh kan sudah hilang, lah tubuhnya siapa yang dimasukin, ini kan alamat, kalau kita enggak ada gitu, ya enggak ada gitu, yang inkarnasi cuma satu, Yesus, in, masuk dalam daging, di manusia untuk, kita nanti belajar, untuk menebus dosa, menyelamatkan kita, itulah kematian kedua, 15, dan setiap orang, yang tidak ditemukan, namanya tertulis, di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan, ke dalam lautan api, tadi kitab-kitab perbuatan, perbuatannya, dihakimi, nanti kita akan lihat, perbuatan apa saja, nanti saya tunjukkan, baca kitab itu harus tuntas, nanti ke bawahnya, ada lagi kitab kehidupan, saya tanya orang, Kristen perlu denger ini enggak, surahku, apa cuma perlu denger, berkat, 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 oh ya, keleleken berkat, keleleken keuntali, bablas sangi ini, makanya saya ini, sangi peduli seperti ini, katanya kayak gini, maaf ya, kok bagi ini, kayak enggak apa, pula, orang enggak seneng, kadang takut, apa, lo penting justru, saya maksud gini, ini bukan nakut-nakuti, supaya kita sadar, kita butuh Tuhan, Yesus, di luar aku kamu, binasa, ini loh maksudnya, ya di dalam kresus, tubuh memang mati, karena dosa, tapi rohmu hidup, bahkan selama-lamanya, saya pencet, banyak ayatnya, nutut, enggak ini, Tritunggal belum masuk-masuk, ini bicara mati, ini sudah, setiap namanya, tidak ditemukan dalam, tertulis kitab kehidupan, iya dilemparkan, ke dalam lautan api itu, terus, 16, oh sorry, terakhir ya, ya, dilemparkan, itulah kematian kedua, saya mau tunjukkan ini, ini sudah, tentang perbuatan, yang kita hubungkan dengan iman, kita tidak perlu menertetangkan, keselamatan oleh iman, atau keselamatan karena perbuatan, Wayu 21, ayat 8, tapi tidak ada waktu panjang-panjang di sini, Wayu 21, ayat 8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang kecil, orang-orang pembunuh, pelan-pelan ya, orang-orang, jangan apa-apa, baca dulu, nanti kita ulangi, orang-orang penakut, tidak percaya, orang-orang kecil, orang-orang, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang, inilah kematian yang kedua. Kematian kedua itu harusnya untuk antikris dan nabi palsu, untuk iblis disiksa siang malam, tapi manusia, yang bersekutu dengan iblis, setelahnya gitu lah, lihat ini, orang-orang penakut, makanya saya pernah ngomong, barang siapa malu mengakui aku, di hadapan manusia, aku juga malu, ngakui dia di hadapan Bapakku. Kalau kita malu, jadi orang Kristen. Yang kedua, orang-orang yang tidak, percaya. Orang tidak percaya, ini perbuatan, saya tidak ada waku, iman itu perbuatan, pada waktu itu orang tanya, Yohanes 6, pekerjaan apa yang harus kami lakukan supaya kami hidup kekal, dapat hidup kekal, Yesus ngomong, pekerjaan yang pertama, iman, percaya. Itu pekerjaan pertama, yang sebelum Anda lakukan apapun, kok percaya, makanya dosa itu karena tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya, baru macam-macam, orang kecil, pembunuh, pembunuh, di sini perbuatan, sundal, cabul, bukan sihir, kultisme, penyembah berhala, pendusta, iblis itu bapaknya dusta. Nanti saya akan tunjukkan, gambaran manusia yang jatuh dosa, kehilangan gambaran Allah, gambaran Kristus, malah gambaran, dia menerima itu, gambaran iblis. Kenapa? Yesus pernah ngomong, iblislah bapakmu, anak iblis itu pembunuh dari mulanya, pendusta, kain itu disebut anaknya iblis, berasal dari si jahat, kain itu. Karena terjadi perubahan, nanti lain kita belajar. Yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, yang seperti, seperti ini, yang masuk dalam kematian kedua. Oke, sekarang gini, orang yang berbahagialah, orang yang tidak mengalami kematian kedua, itu adalah orang yang mengalami kebangkitan, harus cepat. Wahyu 20, 4 sampai 5, dan 6. Aduh waktunya ya, musuh saya waktu. Wahyu 20, 4, 5, dan 6. Lalu aku melihat tahta, dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka, yang telah dipenggal kepalanya, karena kesaksian tentang Yesus, dan karena firman Allah. Martir-martirnya Tuhan, orang-orang yang menjadi martir Tuhan, orang-orang yang teripuasa dari Tuhan, menghakimi terus, yang tidak, yang tidak menyembah binatang itu, dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya, pada dahi, dan tangan mereka. tidak bersekutu dengan penyembahan yang false, penyembahan yang keliru. penyembahan. Kita akan belajar, jadi jangan dipikir nyembah berhala itu, nyembah patung, itu itu ungkapan saja. Kita nanti belajar dari 1 Korintus 8, saya waktu tidak ada. Orang salah nyembah, ilah palsu, itu berhala. Berhala itu ilah yang palsu, ala yang palsu. Jadi, di luar ala yang benar. jadi orang-orang yang tidak menyembah, tidak masuk dalam penyembahan yang salah, yang keliru menyembah ala. Dan mereka, dan mereka hidup kembali, dan memerintah sebagai raja, bersama-sama dengan Kristus, untuk masa seribu tahun. Masa seribu tahun. Dan, terus, nanti ini ada kerajaan seribu tahun, setelah itu baru, langit baru dan bumi yang baru. Tidak ada waktu menjelaskan. Tetapi, tetapi orang-orang mati yang lain, tidak bangkit sebelum berakhir, masa yang seribu tahun itu. Ayat ini sebelum kematian kedua, jadi saya tunjukkan kematian kedua dulu, saya baru buka ayat ini. Ini ayat ini di atasnya, tentang kematian kedua tadi. Jadi, ini orang-orang yang mati lain, tidak bangkit. Yang nanti dimasukkan ke, lautan api ini loh. Belum dibangkitkan. Jadi, yang dibangkitkan dulu, disebut inilah apa? disebut kebangkitan. Inilah kebangkitan pertama. Jadi, inilah kebangkitan pertama itu. Terus, set enam. Berbahagialah dan kuduslah ia, yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kebangkitan yang kedua. Loh kamu itu. Hati-hati keliru ini, bahaya ini. Berbahagialah dan kuduslah ia, yang mendapat bagian dalam? Kebangkitan pertama itu. Kenapa? Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia, seribu tahun lamanya. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Tidak akan mengalami kematian yang kedua. Jadi gini, yang benar, kita ini mati sekali. Hidup dua kali. Hidupnya pertama, hidup sekarang ini. Hidup yang kedua, hidup kebangkitan. Kebangkitan pertama yang kita alami. Nah, kebangkitan kedua ini, barengan sama kematian kedua, orang-orang yang tidak mengalami kebangkitan pertama, kita dulu dibangkitkan. Yang di dalam Kristus. Terus memerintah sebagai raja. Yang ketinggalan tadi, baru mengalami kematian kedua. Dibangkitkan untuk dilempar ke tempatnya iblis dan antek-anteknya tadi. Jadi gini, dengar baik-baik. Anda sebagai orang percaya, yang Anda alami, engkau mati cukup sekali. Katakan satu, dua, tiga. Mati sekali. Satu, dua, tiga. Mati sekali. Hidup dua kali. Satu, dua, tiga. Hidup dua kali. Hidup sekarang sama nanti hidup selamanya. Yang dibangkitkan. Tapi yang di luar, Kristus. Hidupnya cuma, dengar baik-baik. Sekali hidup di dunia ini. Matinya dua kali. Mati pertama, tubuhnya. Yang kedua, rohnya. Mati selamanya. Oh, jangan sampai. Jangan sampai. Matikan yang kedua. Jangan sampai ngalami. Oke, saya tunjukkan orang yang ngalami kebangkitan pertama ini luar biasa. Tidak mati lagi. Ini ayat-ayatnya. Lukas 20, 34-36. Lukas 20, 34-36. Jawab Yesus kepada mereka. Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi? Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu. Jadi nanti ada orang-orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu. Dunia yang bukan di sini. Jadi akhirat orang menyebut dunia. Dan dalam kebangkitan dari antara orang mati. Yang kita udah baca tadi. Ada kebangkitan dari antara orang mati. Tidak kawin dan tidak dikawinkan. Jadi kalau ada ajaran yang mengajar nanti di dunia lain masih kawin, mengawinkan. Makan, minum, 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 sembuh. Ya tidak layak. Ini yang dianggap layak untuk mendapat bagian dari orang mati. Layak mendapat bagian dalam kebangkitan orang mati. Tidak ada kawin, mengawinkan. Apa bedanya hidup di sini? Ini hidup pertama. Dan nanti kita hidup yang kedua. ngalami kebangkitan lagi. Itu enggak akan kawin-mengawinkan. Sebab? Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat. Dan mereka adalah anak-anak Allah. Karena mereka telah dibangkitkan. Hidup seperti malaikat. Jadi ini luar biasa. Kristen itu kalau di surga tidak dapat malaikat. Bidadari. Bidadari itu kan malaikat. Perempuan. Tapi kita ini jadi ma... Malaikat. Asik enggak? Itu loh janji Tuhan. Kamu hidup seperti malaikat. Anak-anak Allah. Di surga nanti. Enggak kawin-kawin kan. Orang. Orang. Tapi masih kenal. Istri saya takut. Nanti kamu di surga nyumekin aku. Loh apa? Ya masih kenal. Itu ada ceritanya. Lasanus sama siapa itu. Masih tahu ini siapa-siapa. Tapi nafsu sudah enggak ada. Apa nafsu yang di dunia cemburu. Sudah enggak ada. Semua itu hidup seperti malaikat. Tidak ada urusan sahwat gitu ya. Ngaminkan-ngaminkan. Luar biasa. Di surga. Terus. Jadi tidak akan mati lagi. Mereka tidak dapat mati lagi. Luar biasa. Jadi orang yang apa namanya ngalami kebangkitan pertama, dibangkitkan yang pertama kali, itu tidak akan mati lagi. Hidup selama-lamanya. Nah itulah kenapa Yesus berjanji begini. Tapi kalau orang enggak ngalami kebangkitan yang pertama ini, jadi ketinggalan. Ketinggalan kereta. Maaf, saya enggak mau jemaat ketinggalan kereta. Ketinggalan kereta. Semua sudah sampai tujuan. Ini masih ketinggalan gerbong. Orang yang ikut sampai tujuan. Itu adalah orang yang ngalami kebangkitan pertama. Yang ketinggalan gerbong. Matian kedua dibangkitkan, dilemparkan tadi loh kita. Ke dalam lautan. Bersama iblis dan antik-antiknya. Jangan sampai, saya ngomong gini karena mengasihi Anda, bukan takut-takuti. Ingat ya, karena perbuatan juga dinilai. Kenapa kamu perbuatanmu enggak baik? Ya karena kamu enggak melekat sama Tuhan Yesus. Nanti kita akan belajar. Orang yang melekat sama Yesus enggak mungkin. Enggak mungkin lah. Perbuatannya tadi itu kejimu. Apalagi itu ya, sundal. Nyembah berhal. Enggak mungkin. Karena ada Yesus. Kalau Kristus di dalam kamu, lu ada Yesus loh. Makanya dipertanyakan. Maaf, nanti ada dua kemungkinan. Apakah karena memang KTP-nya saja Kristen, tapi Yesus enggak ada di dalam hati. Tapi yang kedua, saya percaya ini. Yesus ada di dalam hati, tapi enggak jadi raja. Yesus tertidur. Dibiarkan tidur dalam huritan. Dia jadi raja atas dirinya sendiri. Menuruti gendaknya sendiri. Oke, nanti lain kali kita setelah bahas ini, kita bisa perdalam. Bagaimana ala tritunggal hidup dalam kita. Oke, untuk cepat ya. Terang tritunggalnya ini harus masuk. Saya mesti ketinggalan terus. Jadi orang-orang yang supaya tidak ngalami kematian yang kedua, itu harus ngalami kebangkitan per pertama kali. Yang pertama kali dibangkitkan, enggak boleh ketinggalan kereta. Dan siapa yang membangkitkan itu lah, gitu loh saudara ku. Keritu enggak. Yang pertama, ulangan pasal, eh calon mundi. Wah, suka mundi. Oh, kamar mandi. Kok banyak yang kedinginan. Ulangan 32-39 ya, puji Tuhan. Kamu baca di situ enak ya. Sekalian cari ayatnya, sekalian baca. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yaakub ialah. 32 ayat 39. Kamu sembilan, makanya kok lain. 32 ayat 39. Lihatlah sekarang, bahwa aku, akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan. Akulah yang mematikan. Dan yang menghidupkan. Menghidupkan juga. Aku telah meremukan. Jadi aku yang matikan, aku yang? Menghidupkan itu Allah. Terus. Aku telah meremukan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Jangan main-main sama Tuhan. Makanya jangan takut pada manusia. Manusia hanya bisa bunuh tubuhmu. Tapi takutlah pada Allah. Bukan hanya bisa bunuh tubuhmu. Balikan pada debu. Tapi melemparkan engkau mati selama-lamanya. Harus takut sama Tuhan. Ini ayat lagi, satu-ayat lagi. Satu sammel duet enamnya banyak. Tidak cukup waktunya. Saya wakili dua ayat saja. Satu sammel duet enam. Saya ngomong sampai cepat ini. Satu sammel duet enam. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati. Tapi dia juga mengangkat dari sana. Mengangkat dari sana, membangkitkan juga. Jadi yang bisa atau yang memberikan kebangkitan. Jadi menyelamatkan dari kematian kedua itu dengan cara membangkitkan dari kematian. Supaya punya hidup kembali. Yang tidak belum sempat dibangkitkan di kebohan itu. Tadi yang kematian kedua. Oke. Jadi Allah, yang dimaksud Allah ini Bapak. Orang Israel nyebutnya Yahweh, kita nyebutnya Bapak. Tapi Alkitab luar biasa. Ini saya batasi ayatnya. Ini pasal enam saja. Yohanes pasal enam. Ayat 27. Anak Tuhan Yesus Kristus, sang anak, sang firman. Itu juga membangkitkan dari kematian. Bukan kematian, nah sebenarnya nanti harus bedakan ya. Nanti selain kali saya akan bicara tentang mujijat kebangkitan dari orang mati ya. Orang mati bangkit itu loh, mujijat kebangkitan. Artinya yang ini beda. Kebangkitan akhir zaman. Yohanes 6, 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepada manusia. Siapa yang berikan makanan yang sampai kamu bisa hidup selama-lamanya, siapa yang berikan? Anak manusia itu gelarnya Tuhan Yesus Kristus. Makanya anak ini bukan bicara itu hasil dari perkawinan Allah punya itu. Tidak, ini gelar. Anak Allah, anak manusia, sang firman. Oke, dialar akan Allah. Oke, sekarang cepat. Pasal 6 semua ya, 39. Saya cuma sebut ayatnya. 9 dan 40. Ini baru pasal 6 aja. Yohanes, oh lainnya banyak. Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku. Ya ini Bapak yang mengutus Yesus sang firman ini. Yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Jangan ada yang hilang, tapi supaya apa? Tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Kapan Yesus membangkitkan? Pada akhir? Jangan ada yang hilang. Nanti masuk kematian kedua. Wah, katut kereta gerbong terakhir. Jangan, jangan sampai ada yang hilang. Akan kubangkitkan pada akhir? Jadi siapa yang membangkitkan? Tuhan Yesus, tadi Allah membangkitkan. Itu teritunggal itu selalu gitu. Siapa yang mencipta? Bapak mencipta. Benar. Firman mencipta? Iya. Roh kudus mencipta? Iya. Nanti gitu. Siapa yang membangkitkan? Bapak membangkitkan? Iya. Sang anak krisis membangkitkan? Iya. Nanti roh kudus? Iya. Nah, cuma nanti gini. Waktunya tidak cukup untuk menghubungkan, mengkaitkan kesatuannya. Jadi, kalau belajar teritunggal di Alkitab itu ada yang namanya terneri, ada rangkap tiga penyebutan Bapak anak roh kudus, tapi tidak dijelaskan kesatuannya. Nah, nanti tidak cukup saya kewaktunya. Paling tidak Anda ngerti. Ya Allah membangkitkan. Yesus membangkitkan. Makanya dari ayat ini. Apakah Yesus itu manusia biasa? Nabi biasa? Coba, mana ada Nabi bisa bangkitkan orang di akhir zaman? Ayo, bangkit lagi. Oke, ayat 40. Sekarang 40 ya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak. Melihat anak, maksudnya Yesus, sang anak Allah. Dan yang percaya kepada Yesus padanya. Beroleh hidup yang... Beroleh hidup kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi orang yang dibangkitkan Yesus di akhir zaman, tidak akan mati. Lagi, ini yang namanya hidup kekal itu gitu. Tidak mati, lagi. Sekarang kalau Yesus cuma manusia biasa, Nabi, Nabi mana bisa bangkitkan? Bukan cuma bangkitkan mujizat Elisa itu bangkitkan orang mati di bumi. Tapi ini di akhir zaman, di akhiran. Makanya orang Kristen kalau dilarang menyembah Yesus ya. Tidak percaya Yesus, tidak bisa. Alkitab Yesus ngomong, aku ini loh. Sembangkitkan kamu di akhir zaman. Kalau kamu melihat aku, percaya pada aku. Ada lagi, ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Jikalau? Jikalau iya tidak ditarik oleh Bapak. Sejak pernah kotbah ini, ditarik itu disentuh Bapak hatinya. Bapak sentuh hati, diajar Bapak hatinya melalui roh kudus. Tidak ditarik oleh Bapak yang putus aku dan? Dan iya akan kubangkitkan pada akhir zaman. Siapa yang datang pada Yesus? Menjadi milik Yesus. Akanku bangkitkan pada akhir zaman. Satu hati lagi. Ini kan berarti tidak terbantahkan. Ini baru Yohanes loh. Belum yang lain. Ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kalau saudara-saudara biasanya perjamuan ya. Tapi ini yang saya percaya bukan harafiah. Siapa perjamuan kudus yang makan roti, minum anggur. Itu kan lambang tubuh dari Yesus. Hidup selama-lamanya. Kalau kamu masih makan, masih ya. Walaupun kamu makan roti, minum anggur, tapi kamu tadi masuk kelompok orang penakut, orang tidak percaya, orang kecil, pembunuh, sundal, apa tadi itu. Makanya enggak jamin. Sudara ke gereja, sudara mau apapun. Itu kan hanya aktivitas agama. Tapi adakah Kristus dalam hidup? Makanya maksudnya apa sih? Makan dan makan dagingku, minum darahku itu apa? Kanibal, oh bukan. Itu berarti Yesus sudah merasuk dalam hidupmu. Yesus masuk dalam hidupmu. Menjadi satu dalam hidup. Kristus di dalam kamu. Itulah yang dimaksud makan daging, minum darahku. Ia punya hidup kekal, karena sang hidup kekal itu Yesus ada dalam dia, dan aku akan bangkitkan dia. Di akhir zaman. Jadi siapa yang membangkitkan manusia supaya selamat dari kematian kedua? Pertama, Bapak. Tadi ayatnya ya, dua ayat ini. Pasal enam aja. Tuhan, ya. Sang anak Allah. Sang firman Allah. Terakhir, Rauh Kudus. Cuman hubungannya enggak cukup minggu depan. Roma lapan, ini Roma saja. Pasal lapan, nanti ayat dua, lompat ayat sebelas. Ayo. Kalau ini, dunia mbak Tuhan, sebentar. Itu sebelah. Loro di se, Mbak E. Gopo deh. Nanti baru lompat sebelas. Roh. Roh yang memberi hidup telah memperhatikan kamu. Berarti yang dimaksud roh itu rohmu. Roh Kudus, roh Allah. Yang memberi hidup, kita sudah pernah belajar kan, roh Kudus itu yang memberi hidup kepada manusia. Telah. Telah memerdekakan kamu. Dalam Kristus. Dalam Kristus. Dalam kitab itu istilah-istilah begini. Ada roh, ada Kristus. Nanti ayat satunya itu Allah. Terus. Dari hukum dosa dan hukum maut. Kenapa dalam Kristus? Karena dalam karyanya Kristus, penebusan dosa dengan salib. Dalam iman kepada Yesus, roh Kudus itu bekerja. Tanpa Kristus, di luar Kristus, tidak di dalam Kristus, tidak mengalami roh Kudus. Makanya tanpa Yesus, tidak sampai Allah. Tanpa Yesus, tidak akan mengalami roh Kudus. Tapi bagi orang Kristus, hati-hati. Oh ya, Yesus, Yesus, Yesus katipimimutok. Yesus ada enggak dalam dirimu? Nanti makan daging, minum darah itu bersatu dengan Yesus. Nanti kita akan perdalam selanjutnya. Memerdekakan kamu dalam itu dari hukum dosa, hukum maut. Wah ini hukum dosa, kan kita pelajari. Hukum maut. Setiap manusia, hukum maut itu suatu ketetapan. Hukum. Pasti terjadi. Hukum gravitasi, benda kalau dilempar ke atas, pasti jatuh. Hukum maut. orang pasti mati. Bahkan ada mati kedua. Tetapi roh Kudus akan menghidupkan di dalam Kristus. Memerdekakan kamu dari hukum maut. Tuh, roh Kudus. Ayat 11 lebih jelas. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus. Roh dia roh Allah ya, roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Waktu jadi manusia kan, mati bangkit. Yang membangkitkan Allah melalui roh Kudus. Diam di dalam kamu. Rohnya itu diam dalam kamu, roh dia itu. Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Jadi Yesus yang membangkitkan Allah membangkitkan melalui kuasa roh Kudus itu, roh kehidupan itu, maka dia juga akan membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati itu. Akan menghidupkan juga. Menghidupkan juga. Tubuhmu yang fana itu oleh rohnya. Yang fana itu oleh rohnya. Yang? Yang diam di dalam kamu. Roh Kudus. Jadi siapa yang menghidupkan kembali ini? Roh. Tubuhmu yang fana kan dihidupkan lagi. Nanti akan belajarannya. Punya tubuh baru nanti. Tubuh roh. Tubuh surgawi. Saya pernah nulis itu ya. Kok banyak enggak menuntut catatannya ada. Saya jelaskan lagi. Saya waktu ya. Jadi inilah. Saya tutup ya topiknya. Memang penjelasannya kurang. Ya karena waktu ya. Allah Tritunggal. Itu lengkap ya Bapak. Saya ngejar nih. Tuhan Yesus anak sang anak roh Kudus. Itu yang menyelamatkan kita. dari kematian kedua. Hukum maut. Ayo yang belum percaya Yesus sungguh-sungguh. Yang belum percaya, percaya Yesus. Yang sudah percaya tapi belum sungguh-sungguh. Belum mendarat daging. Belum makan, minum. Hati-hati. Ketinggalan kereta. Saya enggak mau jemaat ketinggalan kereta. Semua apa lagu? Sekolah Minggu ada ya? Naik kereta. Itu apa? Ada enggak? Itu kemana keretanya itu? Saya enggak tahu lagi. Keretanya kemana? Ke sorga? Iya, ke sorga ya? Udah ada tujuannya. Oh, apa sebuah lagu ini? Saya maaf ya yang mencipta lagu. Yang jelas itu lho. Kemana? Oh, cuman lagu. Sebenarnya lagu anu ya, seneng-seneng. Jauh salah di pekso. Enggak, tak mikir lagu itu saya enggak. Soalnya apal. Saya kebetulan ngomong tentang kereta itu ya. Jangan ketinggalan kereta ya. Kita ikut kereta yang pertama. Kloter pertama. Kebangkitan per? Tama, jangan yang ketinggalan. Maaf, saya mau. Saya enggak nakut-nakuti. Semua kita akan ngalami ini. Apa yang kau kejar di dunia ini? Apa yang kau nikmati? Tidak ada artinya semua. Ketika kau berhadapan dengan ini. Mari kita berdoa. Alleluia.